Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Selamat malam, Bu Dwi. Malam hari ini, malam sempat, malam terakhir. Kita di workshop kontributor modul ajar aplik di RKMM Plakon Merdeka Belajar yang akan dibahas oleh komputer yang saya berkita, Ibu Dwi Setiawati dari SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang. Beliau juga adalah tim bergema angkatan 1, Guru Penggerak Angkatan 5, NSB PB Angkatan 1, Kelarga Inspiring Teacher dan sekutang prestasi beliau lainnya. Yang akan dipandu oleh Moderator kita, Bapak Muglis Alvaro untuk mempersingkat waktu silahkan, Pak Muglis. Baik, mohon izin tidak mengertiom kamera karena tempat saya sinyal kurang besar. Mohon maaf, Bidik. Baik, mungkin di tempat Pak Muglis agak bermasalah, Bu Dwi. Langsung saja, Bu Dwi, malam hari ini. Silahkan. Baik, Bapak-Ibu. Terima kasih masih bersama. Ini saya jawab di grup juga. teman-teman yang workshop ini juga mencari apa link materi. Bapak-Ibu, barusan saya tambahkan lagi. Bapak-Ibu, di situ ada contohnya. Bentar ya, Bapak-Ibu. Di sini saya menemukan contoh Bapak-Ibu yang contoh modul ajar yang dari tingkat SMP, Bapak-Ibu ya. Ini saya kasih contoh. Ini mapelnya terbatas hanya bahasa Indonesia, terus seni tari sama seni rupa yang ada, Bapak-Ibu ya. Jadi, ini coba kita, apa itu istilahnya kita raah ya, Bapak-Ibu. Ini sudah patent ini dari direktorat ya. Bapak-Ibu nanti kalau membuat modul ajar, mirip-mirip kayak gini lah, Bapak-Ibu ya. Jadi, yang bagian ini yang pakai, ini kan kita nggak boleh pakai ini ya, Bapak-Ibu ya. Direktorat dan lain sebagainya. Nanti ini berarti kosong ya. Terus nggak usah dipakai logo sekolah. Ini kan karena contoh yang dari direktorat ya, Bapak-Ibu ya. Kemudian, di sini jelas ya, tulisannya. Walaupun ada yang agak meliuk-meliuk, tapi kan bisa terbaca semua ya, Bapak-Ibu ya. Kemudian, kombinasi warnanya itu, kalau misalnya di print, tingkat keterbacaannya. Kalau misalnya di greyscale, itu masih terbaca semua. Jadi, nggak ada yang ngeblok, Bapak-Ibu ya ini ya. Jadi, pemilihan desain cover sama waktu dipanduan visualisasi, itu harus bisa terbaca oleh semuanya. Nah, ini Bapak-Ibu ya, contohnya. Ini, tambahin ini nggak apa-apa, Bapak-Ibu Merdeka Melajar sama Purmer. Nah, ini. Kemudian, ya ini nggak usah, teman-teman Bapak-Ibu. Nah, langsung informasi umum. Nah, ini nama penyusunnya boleh dicantumkan atau tidak, karena dikontributar perangkat asiat pasti nanti akan muncul nama Bapak-Ibu sebagai penyusun modul. Itu ya, Bapak-Ibu ya. Ini modulnya satu kali tatap muka, Bapak-Ibu ya. Kemudian, yang ini. Nah, ini. Tujuan pelajarannya jelas ya, Bapak-Ibu ya. Ini, Bapak-Ibu ya. Kemudian, Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, ini juga misalnya ada tambahan seperti ini, usahakan jangan ngeblok warna biru tua ya, Bapak-Ibu. Kalau biru tua, nanti kalau di-print jadinya warnanya hitam. Ini gradasi warnanya juga sudah oke, Bapak-Ibu ya. Karena ini kan sudah ditelakai ya. Jadi, kita menelakai modul ajar yang memang sudah bagus. Jadi, contoh yang sudah bagus seperti ini, Bapak-Ibu ya. Kemudian, kita lanjutkan. Ada teks-teksnya ya, Bapak-Ibu ya. Ini karena Bahasa Indonesia. Nah, ini LK-nya ya, lingkianya. Kemudian, rubrik penilaiannya. Ini rubrik penilaiannya memakai deskripsi, Bapak-Ibu. Nah, ini. Indikator ketercapaian. Ini tadi diambil dari tujuan pembelajaran. Bapak-Ibu ya, KKTP-nya. KKTP-nya itu diambil dari tujuan pembelajaran. Kemudian, tindak lanjutnya ya, Bapak-Ibu ya. Ini tindak lanjut kalau misalnya anak sudah mencapai, itu seperti apa? Kalau masih belum mencapai, seperti apa? Ini berarti program remedial dan pengayaan. Kemudian, ini pembelajaran dua ya. Ini Bapak-Ibu, foto ya. Ini Bapak-Ibu ya. Jadi harus jelas, ini keterangannya. Kemudian sumbernya. Sumbernya, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu ngambil dari internet, wajib disertakan sumbernya seperti ini. Tapi kalau Bapak-Ibu itu hasil jepretan karya sendiri ya, misalnya waktu, apa itu istilahnya, waktu jalan-jalan, moto, apa itu, bangunan-bangunan ya, itu tulisannya nanti sumber dokumentasi pribadi penulis. Itu ya, Bapak-Ibu ya. Misalnya, foto bunga, foto tanaman, tapi itu dokumentasi hasil karya sendiri. Itu maka ditulis sumbernya, foto dokumentasi sumber penulis pribadi. Nah, ini Bapak-Ibu ya. Nah, ini Bapak-Ibu, silakan. Jangan lupa disebutkan sumber-sumbernya. Nah, ini sama. Tulisannya, hurufnya Bapak-Ibu konsisten ya, Bapak-Ibu ya. Satu jenis huruf. Nah, yang membedakan mungkin hanya judulnya. Nah, yang ini kan bacaannya, untuk judulnya hurufnya fontnya tebal. Itu diperhatikan juga. Jangan sampai fontnya meliuk-liuk. Kemudian, kita lanjut ya, Bapak-Ibu. Assessment formatifnya, Bapak-Ibu ya. Ini, assessment formatifnya. Ini karena teks eksplanasi, berarti teks penjelasan, Bapak-Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini. Istilah-istilah. Istilah-istilah yang terdapat. Itu saja. Ini contohnya, Bapak-Ibu. Nah, ini kalau misalnya membuat refleksi. Refleksi itu ini. Apa ini? Tak kelihatan ya. Boleh seperti ini. Boleh yang kemarin. Misalnya, perasaan apa yang dipelajari. Terus bagaimana perasaanmu, Bapak-Ibu. Untuk murid. Nah, itu kemudian. Yang terakhir, daftar pustakanya. Gambarnya. Ini disertakan, Bapak-Ibu. Ngambilnya jam berapa. Ya, ini, Bapak-Ibu ya. Tadi yang diambil kan gambarnya. Masjid kudus sama gambar tari. Ini harus dicantumkan. Kecuali kalau dokumentasi pribadi penulis. Tidak usah pakai daftar pustaka. Kemudian, glosariumnya sudah jelas. Kemudian, kalau misalnya ini dicantumkan, ada jawaban-jawabannya. Sehingga, ketika digunakan oleh orang lain, sudah memiliki patokan, Bapak-Ibu. Misalnya, untuk jawabannya teks ini, seperti ini jawabannya. Itu boleh. Tapi, ini tidak wajib, Bapak-Ibu. Bisa tergantung dari apa itu keperluannya gurunya. Ini contohnya yang untuk modul ajar Bahasa Indonesia. Seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Kalau membuat modul. Jadi, yang harus diperhatikan tadi apa saja. Mulai dari cover, kemudian keterbacaan huruf, kemudian juga hurufnya tidak bermacam-macam dan konsisten. Kemudian fotonya, sumbernya jelas. terus komponennya, modulnya itu lengkap. Itu pasti tidak akan dikembalikan. Kemudian, ini contohnya yang kita lihat yang selanjutnya adalah contoh dari seni tari, Bapak-Ibu. Kalau seni tari, mungkin banyak gambar-gambarnya ya. Nah, ini Bapak-Ibu. Ini, kalau di PMM, Bapak-Ibu, kalau cover, usahakan jangan yang ngeblok warnanya hitam ini ya. cari yang cantik, Bapak-Ibu ya. Ini. Ini, tapi tidak apa-apa. Nah, ini Bapak-Ibu. Yang ini, bisa pilih warna yang cerah-cerah, Bapak-Ibu ya. Silakan ya. Karena tiap orang pasti beda-beda. Nah, ini Bapak-Ibu. Ini contohnya, kalau misalnya kita memakai yang satunya warnanya kontras sama tidak ya. Ini walaupun satunya agak hitam atau biru ya ini. Tetapi, tulisannya itu kan terlihat ya antara, kalau misalnya di print hitam putih ya ini. Ini pasti terlihat. Nah, ini kemudian hiasannya di, apa itu? Hiasan di layout-nya, modul ajarnya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu warna-warni sehingga orang itu tidak konsentrasi ke modul ajarnya malah melihat layout-nya, Bapak-Ibu ya. Layout-nya normal-normal saja. Kemudian, sama ya Bapak-Ibu, di dalam modul ajarnya boleh ditambahkan deskripsi, boleh. Tadi tidak ada ya. Nah, ini boleh. Kemudian, CP-nya juga boleh ditambahkan. Tetapi, yang harus ada itu tujuan pembelajaran. Ini kan kemarin di telah A itu kan yang harus ada kan tujuan pembelajaran ya Bapak-Ibu ya. Jadi, deskripsi sama CP tidak wajib. Nah, itu ya Bapak-Ibu ya. Kemudian, nah ini Bapak-Ibu tadi ya. Sama ya. Jadi, ada gambar. Kemudian, sumbernya ya. Sumbernya disajikan. Dapat dari mana? Ini ada link Youtubenya juga. Jangan lupa seperti itu. Kemudian, kita lanjutkan terus ya Bapak-Ibu. Nah, ini. Nah, ini Bapak-Ibu media pengayaan guru. Media pengayaan guru ini berarti diferensiasi apa ini Bapak-Ibu? Diferensiasinya konten ya Bapak-Ibu. Tetapi, ini masih hanya untuk yang visual saja. Karena isinya Youtube ya Bapak-Ibu ya. Youtube. kalau tari-tarian. Nah, ini semuanya Youtube. Jadi, ini untuk tipikalnya visual. Nah, ini. Kalau yang ini hanya gambar, Bapak-Ibu ya. Kemudian, ini sama semuanya. Nah, ini usahakan kalau membuat apa itu? Pertanyaan-pertanyaan ini ya, lembannya. Petunjuknya harus jelas, Bapak-Ibu ya. Petunjuknya. kemudian perhatikan tanda bacaan EYD-nya Bapak-Ibu. Lebih amannya Bapak-Ibu nyuntuh yang model seperti ini, model-modelnya seperti ini. Karena aman sudah. Pasti bisa lolos. Mirip-mirip kayak gini Bapak-Ibu ya. Nah, ini assessment-nya Bapak-Ibu. Ini assessment performa kinerja Bapak-Ibu. dilakukan ragam gerak tari sesuai dengan ruang waktu dan tenaga. Ini assessment-nya assessment unjuk kerja. Jadi, anak-anak praktek tari. Ini Bapak-Ibu ya. Jadi, kalau tadi terkait assessment formatifnya itu berupa teks ya. Kalau yang ini tari. Itu ya, Bapak-Ibu ya. Sama terusnya ini. Nah, ini sama ya. Semuanya lakukan semua. Jadi, ini produknya berupa video. Kalau anak-anak seni tari ya. Biasanya. Yang dikirimkan bisa melalui medsos ya. Medsos-nya macam-macam. Biasanya kalau teman saya yang guru tari dimasukkan ke TikTok atau ke realnya Instagram Bapak-Ibu. Jadi, penilaiannya di situ. Nah, ini ya. Terkait ini. Kemudian contohnya modul ajarnya ini mewarnai. ini untuk SMP semua Bapak-Ibu ya. Nah, ini. Ini komposisinya bagus Bapak-Ibu ya. Covernya menarik ini Bapak-Ibu. Nah, ini ya. Eye-catching seperti ini. Jadi, usahakan kalau Bapak-Ibu membuat modul acar, tulisannya seperti ini. ini hurufnya hurufnya enggak meliuk-meliuk tapi kan terlihat jelas Bapak-Ibu ya. Kemudian pemilihan komposisinya, visualnya, yang lainnya juga bagus Bapak-Ibu. Ini ya Bapak-Ibu ya. Kemudian lah ini sama. Ini di sini langsung tidak ada identitas pembuat modul ya Bapak-Ibu ya. Ini boleh seperti itu sih. Cuma ini pasti yang kekurangannya alokasi waktunya Bapak-Ibu. Nah, ini kelemahannya ya Bapak-Ibu ya. Harus ada alokasi waktu. Nah, mohon dicermati lagi ya alokasi waktunya. Ya, Jadi, kita sambil melihat, sambil menelaah Bapak-Ibu ya. Ini caranya kita belajar. Nah, di sini. Kemudian di sini ada tujuan ya. ada pertanyaan pemantik yang kurang adalah pemahaman bermakna ya Bapak-Ibu di sini. Tidak ada ya. Pemahaman bermakna itu padahal harus ada. Kemudian dimensinya profil pelajar Pancasila ada ya. Kemudian surplus-nya model pembelajarannya juga tidak ada ini. Jadi, kita sambil belajar ini ya. Menelaah karya orang lain. ini juga alokasi waktunya per kegiatan misalnya di langkah awal ya itu berapa menit itu kalau kita ingin rinci kan bisa Bapak-Ibu ya. Misalnya kegiatan pembukaannya berapa? 10 menit. Kegiatan intinya misalnya 40 menit. Habis itu diskusinya misalnya 15 menit penutupnya 5 menit. Boleh seperti itu Bapak-Ibu. Ini karena tiap orang itu pasti punya selingkung. Kemudian assessment-nya seperti ini Bapak-Ibu. Ini refleksinya. Ini merefleksikannya ini tidak jelas. Tadi apa yang sudah dipelajari perasaannya kemudian apa tindak lanjutnya murid. Atau hal yang masih kurang dipahami murid apa. Misalnya cara mewarnai gradacinya bagaimana murid kan pasti pemahamannya beda-beda Bapak-Ibu. Kemudian media pembelajarannya ini. Media pembelajarannya kita lihat apakah ini masuk diferensiasi apa ya Bapak-Ibu. Ini hanya visual saja Bapak-Ibu. yang terfasilitasi belum ada yang bentuk cetak. Ini Bapak-Ibu. Kemudian kita lihat lagi geser lagi ke bawah ya Bapak-Ibu. Tautannya ini ya. Tautannya tetap memang diakses kapan Bapak-Ibu ya. Kemudian lampirannya ini. jadi lampiran penilaian. Saya ganti pakai ini. Pak Muklis, suara saya terdengar, Pak Muklis. Bagus, Bu. Suara saya terdengar. Terdengar, Pak. Terdengar. Nanti suaranya anak-anak lagi di belakang. Ini ya, jadi Bapak-Ibu, ini contoh penilaian dengan cara anekdot ini. Catatan-catatan. Ini berarti kita harus mengawasi muter ya Bapak-Ibu. Kalau misalnya membuat catatan seperti ini. Jadi kita fasilitasi kita muter ke sekitarnya murid, Bapak-Ibu. Kalau cuma duduk saja enggak bisa nyaratnya seperti itu. Kemudian ini Bapak-Ibu refleksinya sampai terakhir. Ini lampiran-lampirannya ya. Ini Bapak-Ibu, ini contohnya kalau sumber dokumen pribadi, Bapak-Ibu, ini berarti yang membuat itu guru seni rupa gambar sendiri. Hasilnya seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Cantik ya Bapak-Ibu ya. Kemudian lampirannya Bapak-Ibu. Ini assessment-nya ini ulangannya berarti berupa gambar produk ini. Ini ya Bapak-Ibu. Kayak ini. Namanya guru seni rupa pasti kan ulangannya gambar berarti Bapak-Ibu ya. Ini skornya sudah ada ini sudah bagus untuk rubriknya. Kemudian refleksinya Bapak-Ibu ini. Nah ini ternyata ada yang dibawah ini Bapak-Ibu. Jadi harusnya kalau ingin apa itu membuat orang tidak bertanya-tanya refleksinya adalah ditaruh di sana Bapak-Ibu di atas juga. Ini karena dipisah kalau pembacanya tidak teliti tidak sampai ke bawah bingung nanti. Nah ini. apa yang telah kamu pelajari hari ini ya. Apa yang tidak kamu sukai ya tadi ya. Kemudian bagaimana cara belajar kalian. Kemudian apa yang kamu ingin tanyakan atau ingin kamu pelajari lebih lanjut. Ini contohnya ya sumber dokumentasi pribadi berarti dia merancang sendiri Bapak-Ibu ya. Ini refleksi 4P Bapak-Ibu untuk murid. Kemudian untuk gurunya seperti ini boleh. Kemudian apa lagi ini glossarium sama referensi ada Bapak-Ibu ya. Jadi yang di sini yang kurang apa Bapak-Ibu? Yang di modul ajarnya untuk seni gambar tadi pemahaman bermakna kemudian alokasi waktu ya Bapak-Ibu ya. Berapa kali pertemuan berapa JP. Ini di pojok kanan atas halaman berapa gitu ada alokasinya 2 kali berapa JP gitu warna orange maaf ya. Orange ya. Tapi pertemuan keberapanya kayaknya enggak. Itu kelewat Bu. Iya betul tapi harusnya di atas ini harus ada Bapak-Ibu. Ini loh yang di sini. Yang di sini loh. Nah iya ini di halaman ini 2 JP oran 2 JP kali 40 menit membelajaran ke satu. ini Bapak-Ibu jadi seperti ini kan kadang orang enggak perhatian lebih baik ditampilkan di sini aja. Di apa itu di tengah-tengah. Nah ini. Kemudian tadi ini kurang pemahaman bermaknanya ya Bapak-Ibu ya. Ini ya setuju Bapak-Ibu ya. Kemudian model pembelajarannya berarti apa? Belum. atau pendekatannya bagaimana itu enggak ada di sini. Kemudian digunakan untuk target peserta didiknya seperti apa? Apakah reguler berapa orangnya besar-besarnya yang dibutuhkan apa ini belum ada. ini Bapak-Ibu ya. Itu terkait kita telah yang modul ajar. Ini telah modul ajarnya yang sudah bagus tapi ada yang kurang masih silakan Bapak-Ibu bertanya dulu yang terkait dengan contohnya modul ajar tadi. Sebelum kita ke proyek. Kak Muklis Ya Bun ini ada Bu Hasmiah silakan Bu Hasmiah Ya Bu Ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih saya sangat tertarik dengan latir ini karena memang saya belum ada saya bikin tapi nanti mungkin besok baru saya kirim ke Ibu benarkah atau tidak ini ya saya tanyakan disini kalau di TK karena tadi saya lihat contohnya di kalau kami di TK itu pun rata-rata kan bikin misalnya membuat alat praga artinya di buat sendiri kadang dibuat bersama anak-anak kadang guru yang buat baru ini ya anak-anak pakai untuk belajar seperti itu nah kalau misalnya kalau alat praga berarti dia punya sumber tidak ada bagaimana kalau tadi saya lihat ada dokumen pribadi bagaimana tadi itu ya itu fotonya berarti alat praga merupakan alat hasil pengembangan dari penulis gitu artinya fotonya ibu mulai dari dia proses pembuatan sampai foto terakhir begitu kalau di dalam modul ajarnya sudah bentuk jadi ibu tapi kalau misalnya ibu ingin membuatkan tutorialnya boleh dilingkan tutorialnya itu ke dalam daftar pustakanya ibu hasmiah mungkin kalau misalnya ada guru paut yang ingin membuat alat praga itu tahu langkah-langkahnya seperti itu bu hasmiah oh iya terus yang ada lagi di refleksi di refleksi tadi ada selia itu kalau di refleksi itu apakah nama anak ditulis semua dalam satu kelas itu atau hanya peranak satu refleksi atau bagaimana bun kalau untuk TK itu kan anaknya belum bisa menulis ya iya belum hanya di situ dikasih kayak misalnya nomor sangat baik begitu memang dikasih nilai ada kan dikata oh anak-anak sudah dapat menyebut lambang bilang 1-10 kalau misalnya anak belum atau mulai ya begitu pakai kayak begitu pakai keteran itu rubrik penilaian kalau yang anak sangat baik dalam misalnya tetapi kalau refleksi itu perasaan anaknya perasaan anaknya itu caranya kalau anak TK ya bu ya dibuatkan emoji-nya emoji aja emoji seneng emoji bingung emoji marah emoji sedih itu kalau refleksinya tetapi kalau misalnya emoji refleksi tentang pemahaman bisa ditanyakan langsung ke muridnya anak-anak kamu sudah paham gak hari ini tadi kita belajar apa nanti ayo coba tunjuk siapa yang berani apa itu mengajukan pendapat itu nanti kalau misalnya banyak yang tunjuk tangan tunggu cuma yang tunjuk tangan yang tunjuk tangan itu oh berarti pembelajaran saya sudah berhasil ini banyak yang tunjuk tangan oh itu yang dinilai refleksi 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 ya maksudnya itu yang dikesi masuk di refleksi ya karena murid belum bisa membaca kan ya ya betul ya hanya kayak seperti dengan ibu tadi bilang siapa yang ini kita lihat disitu saja oh dia paham keterada ya seperti itu bu Azmiya ya terima kasih bu terima kasih banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh kamu please lanjut ya ya baik baik eh ya ya selesai sudah-sudah aman lanjut baik ibu kita selanjutnya akan masuk ke sesi tadi bu Azmiya sudah bertanya silahkan bapak ibu yang ke pemateri kita karena besok kita sudah mulai mengerjakan tugas ya bapak ibu tugas kita adalah memilih salah satunya ya bu Dwiya antara modul ajat atau modul p5 nanti bapak ibu masukkan ke link wheel drive-nya dan dimasukkan ke kantong tugas ini ada pertanyaan bu di kalau Pak boleh tambah sedikit saja sedikit saja karena silahkan sebelum ke Pak ini Pak apa tadi saya lihat itu modul p5 itu apakah harus p5 itu bentuk proyek atau bagaimana ya kalau modul proyek ya proyek memang proyek proyeknya kalau p5 itu proyek ya p5 itu proyek modul proyek saya tanya kalau proyek apakah saya pernah melaksanakan proyek tv saya tidak tahu apakah termasuk proyek atau bagaimana ada temanya pun ada tema ya iya ada peduli lingkungan kemerinti lingkungan laut ada bisa itu bisa ya itu terkait misalnya saya hidup bertanjutan temanya ya jadi itu tentang menjaga lingkungan laut misalnya kan ya seperti itu buasnya karena konteksnya mungkin di tempatnya buasnya dekat laut ya iya betul misalnya menjaga pantai dari pencemaran sampah seperti itu iya betul mengambil sampah di sana beberapa kali hampir setiap hari Sabtu ke sana oh iya ya bentar lagi ada jangkannya ya oke terima kasih terima kasih baik 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 sekarang kita ke pertanyaan di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Haji Solehin saya belum memahami perbedaan modul ajar dengan RPP karena saya masih menggunakan K13 mohon penjelasannya bunda kemarin ini sudah di dalam materi pertemuan awal sebentar ya Bapak Ibu sebentar carikan nah ini sebentar saya saya screen nah ini Bapak Ibu ada perbandingannya antara modul ajar ya sama RPP RPP yang kita ketahui terakhir itu revisi yang RPP satu lembar itu ya Bapak Ibu yang harus ada minimal tujuan langkah pembelajaran dan assessment itu yang minimal yang selembar Bapak Ibu ya ini ya kemudian kalau yang modul ajar isinya itu ini tujuan langkah pembelajaran assessment di awal ya kalau bedanya itu kalau misalnya ganti materi atau ganti bab ada namanya assessment awal untuk mengetahui pemahaman awal dulu istilahnya kita ada prasarat ya prasarat pengetahuan tapi ini sekarang di model diteskan untuk mengetahui tingkat pemahamannya murid kan ada murid yang belajarnya cepat ada yang tengah ada juga yang agak kurang ya Bapak Ibu ya kemudian karena SD-nya kan pasti beda-beda latar belakangnya ada yang SD dengan serta yang baik ada yang tengah ada yang kurang karena kita kan donasi nah jadi itu harus ada assessment awal kemudian juga kenapa kalau ada assessment awal ini karena keluarga juga berpengaruh Bapak Ibu kalau keluarganya menengah ke atas mungkin di rumahnya sudah tersedia misalnya sumber perpustakaan pribadi isinya ensiklopedia jadi anaknya misalnya tentang sampah oh di rumah sudah ada buku tentang jenis-jenis sampah saya sudah tahu berarti anaknya sudah di level cakap atau mahir sedangkan satunya di rumahnya tidak punya apa-apa Bapak Ibu jadi benar-benar kosong jadi pengetahuan awalnya tentang sampah itu jenisnya tidak tahu ini makanya perlu ada assessment awal kemudian ada assessment di akhir pembelajaran assessment di akhir pembelajaran itu assessment sumatif Bapak Ibu kemudian yang untuk penugasan atau yang kita nilai hari itu namanya assessment formatif itu ya Bapak Ibu kemudian disitu juga kalau yang modul ajar media pembelajarannya itu semuanya dirincikan dirincikan ya sumber-sumbernya tadi tautan-tautannya YouTube-nya dipastikan semuanya harus berfungsi Bapak Ibu kemudian juga tadi kalau disini masih belum mengenal diferensiasi ya Bapak Ibu di modul ajar bisa dari media pembelajaran itu ini diferensiasinya dimana Bapak Ibu di langkah-langkah ini berarti diferensiasi proses kalau di ini di media itu berarti diferensiasi konten kemudian di assessment tadi yang bagian assessment formatif penilaian produk bisa jadi diferensiasi produk kemudian kalau Bapak Ibu lihat perbedaannya antaranya modul ajar dengan RPP ini Bapak Ibu ini di RPP tidak ada Bapak Ibu kecuali RPP yang 13 yang diadaptasi dulu namanya karakter sekarang namanya adalah profil pelajar penyajilah kemudian sarpres itu ada sama RPP kemudian target peserta didik ini dulu kita tidak di RPP tidak mengenal reguler kemudian apa itu PDPK kemudian cerdas istimewa berbakat kalau di sini di modul ajar harus disertakan ini Bapak Ibu kemudian model pembelajaran kalau di RPP juga ada kemudian di sini Bapak Ibu pemahaman bermakna itu dulu apa ya namanya apa yang dipelajari murid setelah mempelajari materi ini tapi istilahnya apa ya relevansi dalam kehidupannya mendatang ini Bapak Ibu kalau sekarang dinamakan dengan pemahaman bermakna kemudian pertanyaan pemantik ini biasanya dulu kalau di RPP itu ada di awal pembelajaran pertanyaan tanya di kegiatan awal ini ya kemudian yang membedakan lagi di RPP tidak ada refleksi Bapak Ibu baik untuk guru maupun murid itu ya bedanya Pak solehin kemudian kalau yang lampiran ini hampir sama Bapak Ibu LKPD pasti ada ya di RPP kemudian pengayaan dan remedial ini opsional di RPP juga opsional Bapak Ibu kemudian bahan bacaan ini harus ada ya cantumkan yang pokok-pokok aja jangan terlalu banyak Bapak Ibu jadi syarikan kemudian glosarium dan daftar pustaka dulu di RPP tidak ada Bapak Ibu yang ada hanya daftar pustaka itu perbedaannya antara RPP dan modul ajar itu Pak selingin kita atau coba kita lihat apakah harus kertas A4 atau polio B4 waduh kalau yang untuk modul ajar Bapak Ibu yang kalau di versinya PMM sepertinya tidak ada ketentuan ukuran kertas Bapak Ibu kemarin di telah A-nya ada tidak ukuran kertas tidak ada ya Bapak Ibu ya ukuran kertas tidak berpengaruh di dalam telah Bapak Ibu jadi itu merupakan kesepakatan kesepakatan di sekolah masing-masing biasanya perangkatnya kurikulumnya suka minta F4 semuanya ya sudah ikuti F4 maunya A4 ya A4 semua Bapak Ibu kemudian ini ini pertanyaannya Bu sudah itu lengkap dengan komponen kurasinya telah itu ya Bapak Ibu ya di telah rubrik modul ajar itu di atasnya diperhatikan namanya instrumen instrumen kurasi Bapak Ibu kita lihat coba ini Bapak Ibu ya sebentar saya bukakan nah itu Bapak Ibu ya instrumen kurasi ini saya dapatkan dari kurator kuratornya modul ajar tapi untuk tingkat SD sama SD SMP SMA SMK sama semuanya jadi disini ada apa saja kita lihat Bapak Ibu ya sebentar nah ini identitas kuratornya kemarin ada saya hapus sama instansinya sama nomor nomornya ini nah ini identitas modul ajar itu nama orangnya Bapak Ibu ya kemudian instansi penulisnya itu ada namanya SD nya cuma saya hapus karena ya nggak elok kemarin tautan dokumen drive nya juga saya hapus juga ini ya ini Bapak Ibu ya kemudian paketnya sama fasenya ada nah ini Bapak Ibu ya yang kita apakah modul ajar sesuai dengan fase ya keterangannya sudah sesuai nggak fasenya fase C nanti isinya fase D kemudian alokasi ya makanya alokasinya harus kelihatan muncul yang terlihat itu ya Bapak Ibu yang yang bagus itu menurut saya yang seperti bahasa Indonesia tadi terlihat nyata ya Bapak Ibu jadi jangan ditaruh di pojokan memang estetik tapi membuat juga kuratornya bingung kalau misalnya nggak nggak teliti banget tadi Ibu ada yang teliti saya terima kasih nah itu kuratornya itu kan kadang nggak tahu ya Bapak Ibu capek atau nggak jadi jadi usahakan kita itu mengambil yang standar yang langsung dari identitas modul fase alokasi waktu terlihat langsung jeret-jeret itu ya Bapak Ibu kemudian ini sesuai dengan alur ujian pelajaran kemudian ini apakah pembelajaran mengantarkan kegiatan yang runut ya mulai mengenalkan sampai mereka paham kemudian ini profil pelajar Pancasila harus nampak Bapak Ibu kalau di RPP kan nggak ada ya kemudian nah ini pembelajaran menggunakan media yang memungkinkan diadaptasi untuk berbagai kondisi lingkungan ini kenapa ini skornya kalau misalnya iya tinggi berarti bisa dipakai di daerah yang 3T pinggir pantai bisa dipakai kemudian di gunung juga bisa misalnya tetapi misalnya eksplanasi ya Bapak Ibu mendeskripsikan pantai mendeskripsikan gunung mendeskripsikan lembah mendeskripsikan danau semuanya kan bisa itu Bapak Ibu tergantung konteksnya lingkungannya terkait eksplanasi Bapak Ibu contohnya yang tadi Bapak Indonesia jadi umum Bapak Ibu ini jangan sampai ini sumber belajarnya itu IT kalau misalnya IT diakses di daerah yang 3T nggak bisa Bapak Ibu misalnya harus nonton Youtube sinyal internetnya nggak ada listriknya mati nyala gitu Bapak Ibu atau cuma sampai jam 1 habis itu mati lagi gitu Bapak Ibu jadi ini harus membuat modul ajarnya diperhatikan kemudian nah ini materi mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran jadi ini kalau ada ketercapaian berarti kita harus rubriknya ada KKTP-nya KKTP diambil dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu kemudian memuat kegiatan refleksi tadi harus ada refleksi guru dan murid gantungkan dekat dengan tulisannya refleksi murid sama refleksi guru jangan jauh-jauh Bapak Ibu kayak tadi yang di seni apa itu terlalu jauh itu ya jadi Bapak Ibu ya kemudian apakah pembelajaran mudah diadaptasi atau diadopsi ini maksudnya luas Bapak Ibu bisa dipakai tadi saya ngomong ya mulai dari Sumatera sampai Papua bisa pakai ini dengan kondisi lingkungan yang berbeda tadi kan kayak teks eksplanasi kan misalnya kalau tentang masjid di semua di semua daerah kan ada ya masjid ya gereja juga ada diganti misalnya pura misalnya di Bali juga ada atau tempat wihara sama saja Bapak Ibu ya bisa dipakai jadi seperti itu ya kemudian assessment assessmentnya ini kalau ini secara umum berarti ada assessment awal sama assessment formatif atau sampai assessment sumatif assessment awal di awal materi assessment formatif itu terkait tugas penugasan atau yang diterjakan murid hari itu bisa LKPD bisa permasalahan dan lain sebagainya bisa unjuk kerja praktek kalau yang assessment sumatif kayak ulangan hariannya Bapak Ibu kemudian ini ya nah ini instrumennya assessment sama KKTP nyambung Bapak Ibu nah ini ya misalnya tujuan pembelajarnya melakukan gerakan tadi-tari ya Bapak Ibu ya jangan sampai assessmentnya itu menuliskan langkah-langkah gerakan tari agak-gak cocok maka yang cocok itu kalau lakukan ya harus dipraktekkan berarti rubriknya tadi harus itu rubrik ruang dan waktu dan gerakan tadi Bapak Ibu jadi harus cocok ya kemudian apakah modul ajar sudah mencantumkan rencana tindak lanjut nah ini berarti harus ada remedial sama pengayaan ini Bapak Ibu ya bahasa Indonesia yang baik dan benar penggunaan kata-tanya kalimat perintahnya Bapak Ibu usahakan saya prefer ke yang bahasa Indonesia karena itu pasti guru bahasa Indonesia itu menggunakan guru bahasa Indonesia yang baik dan benar nah jadi preferensinya saya lebih cenderung ke yang bahasa Indonesia tadi yang untuk modul ajarannya kemudian kalimat yang mudah dipahami nah jadi kalimatnya kita usahakan sesuai dengan fasenya murid nah jadi lakukan kemudian atau peserta didik mengamati ini langsung jadi gak bertilih-tilih ilustrasinya tadi ilustrasinya bisa dibaca kemudian tautan media bisa di klik kemudian pembelajarannya juga nah ini kemudian tadi tadi gambar-gambarnya gak ada yang menunjukkan kekerasan ya bapak ibu ya tariannya juga ya gak ada gambar-gambarnya gambar objek gak ada yang bertema kekerasan kemudian tidak merundung ya kemudian juga tidak memuat pornografi karena mapelnya itu bahasa Indonesia kemudian gerakan tari sama ini sama ini tadi ya menggambar nah nanti kalau yang agak biasanya agak banyak badan-badan itu terkait tata busana dan perhotelan bapak ibu ya itu yang harus diwaspadai kemudian tidak mengandung promosi ya promosi berarti kalau misalnya bapak ibu kalau tadi ada teks kalau bahasa inggris biasanya apa ya teks prosedur ya misalnya dari cara membuat emi jadi jangan sampai gambarnya mereknya eminya itu terlihat jadi di blur bapak ibu ya misalnya merek egg itu ya di di blur mereknya yang hanya terlihat cuma komposisi sama cara penyajian itu yang dimaksud dengan tidak ada sarana promosi kemudian kalau misalnya ini banyak ianya tinggal skornya bapak ibu nah ini bapak ibu ini kalau yang ini kelebihan dan kekurangan modul ajarannya nanti kurator yang pasti tahu ini bahasanya saya kurang paham nanti saya akan tanyakan apa yang dimaksud dengan kelebihan dan kekurangan ini saya akan tanyakan ke teman saya dulu ya bapak ibu ya itu yang terkait dengan rubriknya silakan bapak ibu ketika membuat modul ajar ini di checklist hasilnya iya atau tidak ya bapak ibu ya berikutnya ibu dari ibu retno ini ingin konfirmasi apakah P5 yang dikembangkan untuk proyek ini titik berat penilaiannya adalah karakter siswa apa pernyataan ini benar ya betul bapak ibu ya jadi makanya kalau sampai selebrasi yang sampai menghabiskan banyak dana esensinya terkait karakternya itu hilang akhirnya ke kegiatan pestanya jadi yang penting anaknya itu sudah menunjukkan nilai karakternya ketika misalnya kita mengamati contohnya ya anak bisa berdiskusi berdiskusinya misalnya 4 murid ya bapak ibu semuanya bisa mengeluarkan pendapat tidak hanya satu orang saja yang mendominasi itu berarti proses proyeknya berhasil itu yang dinamakan dengan karakter tetapi kalau tetap saja satu orang yang mendominasi yang lainnya cuma diam berarti proyeknya tidak berhasil kemudian contoh ya itu contoh tentang misalnya berkolaborasi brainstorming dalam kelompok kemudian kalau bernalar klitris contohnya kalau misalnya di tiap kelompok itu satu orang misalnya coba sumbangkan satu ide kamu tuliskan di selembar kertas tiap orang bisa menyumbangkan ide-nya satu-satu kemudian bisa membacakan oh berarti sudah tercapai itu karena anaknya sudah mulai berpikir kritis tinggal kita nilai pernyataannya atau idenya itu masuk di level mana masih belum berkembang sudah berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang itu bapak ibu jadi ke karakter bukan ke produk tetapi produk itu merupakan hasil sampingan boleh itu pak muklis baik bu berikutnya ada pertanyaan tentang KKTP dari bapak itu ibu ini meso bapak mohon penjelasannya ibu dui bagaimana menurunkan KKTP dari tujuan pembelajaran lalu apa KKTP ini adalah nama lain dari rubrik penilaian betul bapak ibu rubrik penilaian jadi tujuannya KKTP itu diambil dari kalau tujuan pembelajarannya kan harusnya ada ABCD bapak ibu ya ABCD itu audience behavior condition sama degree kalau KKTP itu tujuan pembelajarannya yang bongkoan itu ditaruh di KKTP ya nggak usah pakai peserta didik dapat ini menjelaskan itu cuma menjelaskan tentang teks eksplanasi gitu aja KKTP tapi kalau tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi empat dengan tepat misalnya seperti itu itu kan tujuan pembelajaran di KKTP nanti itu menjelaskan teks eksplanasi itu ya ciri teks eksplanasi disitu nanti ada rubriknya misalnya masih berkembang itu hanya bisa menyebutkan dua ciri sudah berkembang misalnya tiga ciri misalnya cakap empat sampai lima ciri tergantung dari konteksnya yang dinilai bapak ibu misalnya kalau itu kalau teks eksplanasi misalnya kalau misalnya tentang ciri makhluk hidup contohnya ya ciri makhluk hidup kan sekitar sepuluh bapak ibu ya sembilan sampai sepuluh misalnya tujuannya adalah mampu mengidentifikasi ciri makhluk hidup peserta didik mampu mengidentifikasi ciri makhluk hidup minimal empat dengan tepat itu misalnya di dalam tujuan pelajaran maka di rubrik KKTP-nya berarti mengidentifikasi ciri makhluk hidup misalnya berkembang hanya bisa mengidentifikasi tiga ciri kemudian sudah berkembang misalnya sampai lima ciri cakap lima sampai tujuh mahir sampai sepuluh ciri itu seperti itu caranya menurunkan rubrik KKTP-nya itu Pak siapa ini ya Pak Mesobab ya ya seperti itu itu contohnya tadi di Mapel Bahasa Indonesia dan Mapel IPA baik pertanyaan berikutnya dari Bunda Haswani izin bertanya Bu apakah hasil assessment awal itu digunakan untuk apa ya assessment awal itu jadi Bapak Ibu ini kemarin sudah saya singgung sebetul tadi juga saya singgung Bapak Ibu kita melihat murid muridnya inputnya kan zonasi Bapak Ibu ya zonasi zonasi itu ada yang anak berprestasi dari segi akademik ada yang non-akademik ada yang benar-benar zonasi dekat rumahnya ada yang dari KIP ya kartu Indonesia Pintar atau PKH kalau Bapak Ibu lihat kan dari segi seperti itu inputnya kan bervariasi kalau misalnya anak berprestasi kita lihat apakah orang tuanya itu mampu kita lihat itu ya berarti dari segi dukungan sarana-prasarana di rumahnya beda ya Bapak Ibu dengan misalnya yang di PKH karena kita tahu kan kalau di PKH berarti situasi rumahnya seperti apa kira-kira dibandingkan dengan murid yang berprestasi dengan sekolah misalnya sekolah inputnya bagus swasta bayar mahal dengan ini saya sebenarnya nggak ngomong diskriminasi ya Bapak Ibu tapi kan dari inputnya beda-beda sehingga kita ingin mengetahui lebih jauh anak itu sampai di mana pengetahuannya ya dari misalnya dari kondisi SD misalnya Bapak Ibu ya kalau DSDX atau DSDY burunya disini karena anaknya potensinya segini hanya bisa anak-anak itu mencapai misalnya 7 ciri mahluk hidup bedankan DSD yang satunya 10 ciri mahluk hidup itu mereka sudah bisa semua mengasai nah assessment awalnya itu pertanyaannya misalnya anak-anak coba sebutkan ciri mahluk hidup sebanyak mungkin kalau seperti itu yang SD yang satunya mampunya cuma 7 yang satunya sudah 10 itu berarti kita harus menyesuaikan ritme pembelajarannya nah itu ke diferensiasi proses nanti Bapak Ibu dari hasilnya itu nanti temannya yang bisa 10 ini jadi tutornya di temannya yang 7 atau yang dibawahnya pembagian kelompoknya seperti itu jadi itu gunanya assessment awal dan juga memetakan murid itu ya Bu siapa tadi Bu Haswani Bu Haswani itu gunanya assessment awal baik pertanyaan berikutnya dari Bunda Wisbi mau ini oh ini kayaknya sudah ada semua di 5 teri kan sudah ada semua di refresh di refresh baik untuk pertanyaan dari Bunda Rila Oleh kita dalam satu modul ajar hanya satu kali pertemuan tergantung apa itu ya materinya Bapak Ibu tergantung materinya materinya simple dan bisa itu tercapai dalam satu kali pertemuan ya bisa satu kali pertemuan satu tujuan jadi konteksnya kita bisa misalnya dalam 2 jam itu apakah bisa kita melampaui target tujuan pembelajaran itu kalau bisa ya Ibu punya misalnya cara metode yang supaya cepat muridnya itu bisa ya satu tujuan pelajaran misalnya Bapak Ibu ya waktunya mepet materinya masih banyak itu ya satu tujuan misalnya satu bab terkait sistem pencenaan sistem pencenaan itu apa saja ya kan mulai dari alat-alatnya kemudian prosesnya sampai penyakit-penyakitnya Bapak Ibu Ibu bisa membuat situasi misalnya punjungkannya lewat misalnya gallery walk gallery walk itu nanti kelompok satu diskusi tentang alatnya pencenaan kelompok dua terkait misalnya proses pencenaan kelompok tiga terkait dengan penyakit yang disebabkan karena gangguan pencenaan kelompok empat cara mengatasi penyakit atau solusi hidup sehat untuk menjaga sistem pencenaan itu adalah teknik-teknik Bapak Ibu silakan yang penting tadi di rubrik telah di telah nya itu runut sehingga murid itu mampu mencapai tujuan pembelajaran seperti itu Bu siapa Bu Rina ya baik ini pertanyaan terakhir di kolom chat untuk menyatakan berhasil atau tidak berhasil berkembang atau belum berkembang itu harus pakai asesmen awal yang mudah atau ada dasar lain ini tadi asesmen awal kan mengelompokkan anak itu yang tadi berkembang atau cakap atau mahir itu kan kemampuan awal setelah misalnya kita tambahin pembelajaran yang baru kan pembelajaran itu ada yang memang ada yang mengulang tapi lebih mendalam ada materi yang baru benar-benar baru ini nanti tentu saja kalau misalnya levelnya antara SD sama SMP harus lebih mendalam yang SMP Bapak Ibu misalnya kalau dulu ini kayak bahasa Indonesia membuat puisi kalau di SD mungkin membuat dua apa itu dua baet cukup lah tapi kalau di SMP apakah membuat dua baet itu sudah cukup harus pakai misalnya minimal dia bisa empat baet kemudian pakai di si apa itu kalimat-kalimat kiasannya itu Bapak Ibu kalau di SD kan datar-datar aja Bapak Ibu kalimatnya itu kayak misalnya bahasanya belum ada makna kiasan mentari apa sang surya cuma matahari gitu Bapak Ibu kan gitu Bapak Ibu jadi ini nanti anak-anak itu dikatakan berkembang sampai pecakap kan ada nanti penilaiannya kalau tadi seperti itu Bapak Ibu ya sama tadi kan dilihat CP-nya juga Bapak Ibu jangan lupakan itu baik eh masih ada materi lain sebelum kita ke proyek sekarang baik kita ke proyek di tahan semua baik sekarang kita ke proyek Bapak Ibu baik-baik banyak soalnya dua proyek ini kita lihat saya buka dulu Pak ini 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 Bapak Ibu ya ini ini baru ini ini proyek bangulah jiwa dan raganya ya Bapak Ibu ya ini aku siap menjadi remaja ini karena di SMP ya Bapak Ibu ya kemudian nah ini ini Bapak Ibu ya ini deskripsi boleh tapi enggak wajib Bapak Ibu kemarin kan langsung ke dimensi ya Bapak Ibu ya ini langsung ke sini ya waktu yang diperlukan adalah 115 CP kemudian aktivitasnya Bapak Ibu di sini tahap kenalannya berapa CP tahap konteksualisasi itu seperti apa sampai dengan refleksi nah itu Bapak Ibu ya ini langsung ada alurnya waktunya kemudian dimensinya ya Bapak Ibu ya ini elemennya alat pribadi kemudian alat kepada manusia karena tentang remaja itu masalahnya biasanya adalah masalah diri identitas diri dan lingkungan pertemanan ya Bapak Ibu ya jadi ini alat kepada diri sama kepada teman terutama kemudian mandirinya ini regulasi diri berarti dia mampu menunjukkan identitas sebagai remaja yang sehat ya Bapak Ibu ini targetnya seperti itu saya belum baca semuanya Bapak Ibu ya kemudian kreatif ini berpikir mencari keluasan alternatif ini kalau ide-ide tadi contohnya nanti seperti yang tadi tiap anak bisa menyumbangkan berapa ide itu Bapak Ibu itu yang dinamakan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif entah alternatif gagasan ide entah alternatif solusi ini Bapak Ibu ya kemudian aktivitasnya dirancang seperti apa ini Bapak Ibu kita berpikir kalau masalah remaja itu apa saja yang dihadapi pertama kita harus tahu ini dunia remajanya dunia remaja itu seperti apa pada umumnya kemudian ciri remaja kemudian permasalahan kemudian kalau ingin jadi remaja yang sehat seperti apa atau hebat ini kemudian permasalahan remaja yang ada di sekolah kemudian caranya menjadi remaja peduli ya fokus masalah ini sampaikan ini permasalahannya bisa bermacam-macam Bapak Ibu ini yang dijulik itu terkait dengan kecanduan gawai bisa yang lainnya misalnya terkait perundungan bisa juga kan anak remaja juga suka bercanda tapi bercandanya kelewatan akhirnya jadi perundungan itu Bapak Ibu ya katanya bercanda tapi mereka belum paham artinya bercanda sama perundungan itu Bapak Ibu ya kemudian ada solusi terbaik yang ini kalau solusi tadi berarti yang di apa yang dinilai tadi berarti elemen kreatif Bapak Ibu jelas ini bisa menyampaikan solusi kemudian merancang kampanye kampanye ini juga dimensi kreatif Bapak Ibu caranya menyampaikannya kampanye itu nanti gagasannya itu pastikan bermacam-macam kemudian refleksi dan tindak lanjut ini alurnya kemudian pengenalnya ini rancangan ini seperti ini boleh ini Bapak Ibu ya materinya nah ini ini dipastikan kalau ini Bapak Ibu bisa diklik ya link ini tandanya kalau apa itu linknya berfungsi itu ada tanda tangannya ini tanda tangan bisa diklik kalau kita klik coba ini Bapak Ibu ada ada ketika saya klik ya ini ini ya Bapak Ibu ya jadi linknya berfungsi remaja itu keren sama form penilaian proyeknya ini tinggal di contoh Bapak Ibu ya contohnya ini ya jadi Bapak Ibu banyak sekali contohnya nah ini nah ini ya Bapak Ibu ini materinya yang di berikan ini form penilaiannya untuk fasilitator ya sudah ada kalau mau dipakai untuk di proyeknya Bapak Ibu kalau tidak mengembangkan sendiri ini siap pakai Bapak Ibu siap pakai sudah seperti itu ya itu tautannya berarti berfungsi kemudian saya stop sebentar dulu sebentar balik lagi ke modul ini nah ini Bapak Ibu ya rubriknya Bapak Ibu ya ini nah ini Bapak Ibu ini ini di sini sudah dijelaskan sangat baik sekali ya rubriknya ini peserta didik mampu menjelaskan satu konsep dengan benar ini kayak kemarin kita buat ya Bapak Ibu ya misalnya bisa menyebutkan satu sampai dua permasalahan yang timbul akibat dampak yang sampah tidak dikelola dengan baik itu masih berkembang misalnya ini diganti tiga dan empat kalau sampai ya Bapak Ibu ya yang berkembang itu bisa menyebutkan lima sampai enam yang ini bisa tujuh sampai delapan nah ini ini formnya juga ini bisa ini diklik bisa Bapak Ibu ya formnya diklik juga nanti silahkan Bapak Ibu kemudian terus ya Bapak Ibu ini ini seperti ini rancangannya jadi semua fasilitator yang ada di kelas-kelas berbeda pasti akan sama persepsinya seperti ini jangan lupa Bapak Ibu di sela-sela ini kalau misalnya sudah terjadi kebosanan perlu kemarin itu ada icebreaking ya kalau kita lihat di sini sekilas aktivitasnya permainannya ada enggak ini Bapak Ibu enggak ada ya Bapak Ibu ya jadi anak disuruh ngerjakan ngerjakan nanti pasti akan bosen nah ini pintar-pintarnya fasilitatornya itu membuat suasana kelasnya itu misalnya anak sudah capek kelihatan capek duduk terus itu dibuat ayo anak-anak berdiri misalnya seperti itu supaya anak-anak kembali fokus lagi nah ini Bapak Ibu ya ya seperti ini ini merancangnya kayak gini bisa di template dari kantar kemudian ditaruh di dalam word ya Bapak Ibu silahkan ini kerekatan ini kerekatan Bapak Ibu ini fokus kemudian tulisannya Bapak Ibu ya sama tadi tulis-tulisannya yang terbaca Bapak Ibu ini terbaca semua ya kayak ini Sampai kita lihat sampai yang terakhir contohnya ya kita lihat di paling bawah refleksinya seperti apa ini adalah contoh modul proyek yang siap pakai langsung sekarang ini tadi ke refleksi dan tindak lanjut ini ini tekniknya pakai lembar refleksi pakai dikasih lembar bisa juga google form bisa juga pakai post it ini tergantung dari situasi dan servasnya kelas jadi ini kondisional ya Bapak Ibu ya yang ini enggak harus seperti itu kemudian ini pertanyaan-pertanyaannya seperti ini ini sudah ada panduannya ini sangat jelas sekali Bapak Ibu ya contoh rubriknya ini Bapak Ibu ini adalah contoh modul proyek siap pakai Bapak Ibu bisa meng-ATM-nya dengan konteks yang berbeda ini sudah saya berikan contohnya banyak Bapak Ibu ini silahkan ini ada contoh berapa ya itu dari nyamuk nyamuk apa 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 ini ini banyak ya ini Bineka Tubar Eka pengirausahaan ya ini nah ini pengusahaan Indonesia ini kemudian seperti ini adalah contoh-contoh modul proyek yang bisa dipakai di semua tempat karena semua kan sumber daya air banyak ya Bapak Ibu ya kemudian sebentar ini contohnya saya share screen dulu nah ini yang kerajinan ya Bapak Ibu ya kerajinan terima kasih Ibu Dwi. Ibu Dwi terlempar ya? Budwi jaringannya Pak. Tolong ditunggu sebentar. Tapi orang-orang ini... Halo. Sabar ya Bapak Ibu Buduinya terlempar katanya. Mohon maaf Bapak Ibu ini simpul tenggelam. Saya coba share screen lagi ya. Sampai ini Bapak Ibu. Yang ini tentang kearifan lokal itu kan banyak ya Bapak Ibu yang bisa dicuplik ya. Misalnya kerajinan, bisa tradisi daerah, tarian, bahasanya. Kemudian ragam hias misalnya. Ada yang bangun itu ya Bapak Ibu. Tiap daerah itu pasti punya keistimewaan masing-masing. Dan ini contoh modul proyeknya bisa diadaptasi, disesuaikan dengan tempatnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Nah ini. Ini bentuk kearifan lokal masyarakat Kapuas Barat ini dari Kalimantan ya. Ini Bapak Ibu langsung. Ini langsung dibuatnya pakai kanva Bapak Ibu. Ini juga bagus ini Bapak Ibu ya. Langsung ke dimensi. Kemudian tujuan spesifiknya. Karena di fase E, ini berarti SMA ya Bapak Ibu ya. Kemudian alurnya, lini masanya ini. Silakan. Kemudian nama penyusunnya, fasilitator. Nah ini kegiatannya. Boleh seperti ini Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini. Nah ini ada di semuanya Bapak Ibu ya. Referensinya YouTube. Jumka JP-nya ini Bapak Ibu. Silakan dilihat. Ini enggak semuanya bisa terlihat soalnya. Nah ini Bapak Ibu bisa mencoba melihat semuanya. Ini modul-modul proyek yang sudah standar Bapak Ibu ya. Sudah standar dari Kemendikbud. Kalau ingin yang terbaru berarti pakai lah yang di tahun 2023. Usahakan itu karena yang di 2022 pasti akan disempurnakan lagi di tahun yang 2023 itu Bapak Ibu ya. Seperti itu yang ditanyakan apa Bapak Ibu yang untuk modul proyek. Baik. Kita masuk ke sesi berikutnya itu tanya-jawab tentang modul proyek P. Sebelum kita ke kolom chat, ada yang mau langsung bertanya. Kalau tidak saya bacakan di kolom. Iya yang instrumen PDBK-nya belum saya download. Ini bentar lagi saya download ya Bapak Ibu. Pak Pak Aruf juga. Pertanyaannya Bunda dari, ini ada pertanyaan satu, pertanyaan Bunda dari Pak Yusmin. Siapakah yang seharusnya menerima... Baik Pak Yusmin. Bapak Ibu, ini konteksnya ya, konteksnya kalau kita bicara dalam RHK PMM Bapak Ibu ya. Keuntungan pada waktu awal Indonesia PMM itu semuanya membuat RHK menjadi penelaah aksi nyata, kemudian menjadi penelaah modul ajar, menjadi penelaah kurator cerita praktik baik, kemudian menjadi penulis konten unggulan, kemudian juga membuat perangkat ajar. Itu karena kita memang belum paham ya Bapak Ibu ya. Jadi wajar kalau kita itu asal klik ya. Kemudian seiring berjalannya waktu kan ada perubahan bisa rubah RHK kan ya Bapak Ibu ya. Di ekinnya ya. Jadi di sini kalau konteksnya untuk dipakai dalam RHK Pengembangan Kompetensi Bapak Ibu yang di PMM, maka yang harus menjadi penelaah modul ajar dan modul P5 kurator Bapak Ibu. Kuratornya itu adalah guru-guru atau mungkin dari Widya Iswara yang sudah berkontribusi menulis modul ajar. Ya Bapak Ibu ya. Caranya itu, cara ngeceknya seperti apa Bapak Ibu? Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya bentar. Ini saya kasih contoh. Saya bukakan. Jadi PMM itu akan mendeteksi jejak digitalnya Bapak Ibu. Kecek digitalnya Bapak Ibu itu nanti itu akan dilihat Bapak Ibu. Bentar ya. Ini contohnya saya klik dulu. Nah ini ada profilnya, ini teman-teman bergema Bapak Ibu ya. Ini sudah kontributor perangkat ajar. Kemudian ini kita lihat perangkat ajar yang sudah dikaryakan itu berapa Bapak Ibu? 29 karya Bapak Ibu. Bahan ajarnya berarti LKPD bisa video, bisa semacam tulisan ya, handout. Kita lihat di sini. Ini contohnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini sudah diunduh berapa kali? 2597 kali Bapak Ibu ya. Kemudian disukain. Kita lihat sekarang, ini saya tanyakan beliunya, beliunya hanya jadi kontributor perangkat ajar. Saya tanya, Pak punya enggak rubriknya telah modul ajar? Bapak jadi kuratornya? Enggak, saya cuma kontributor ajar. Katanya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat, tampilannya, covernya itu menarik enggak Bapak Ibu ya? Ini kan. Coba dilihat sendiri nanti Bapak Ibu ya. Ini kalau dicek maketerinya. Nah ini. Nah seperti itu. Ini ada alokasi waktunya, ada nama sekolahnya, tapi enggak usah dicantumkan ya Bapak Ibu ya. Ini tahun berapa ini? Tahun 2022. Tahun 2022. Kalau yang di 2023, nama sekolah sama logo sekolah enggak usah dicantumkan. Kemudian ini jelas waktunya ada pertemuan ke 5 dan 6. Karena TP-nya mungkin kalau teks prosedur itu agak banyak. Jadi ini cuma dua kali pertemuan. Ini berarti penggalan Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan pembelajaran, kata kunci, boleh, pertanyaan pemantik, profil pelajaran yang silahnya, bar plus. Ini pemahaman bermaknanya yang belum ada. Lagi-lagi ya Bapak Ibu ya. Ini asesmen diagnostiknya. Dulu kan namanya asesmen diagnostik ya. Sekarang sudah berganti namanya asesmen awal. Jadi ini yang tahun kemarin Bapak Ibu. Sekarang sudah diganti namanya asesmen awal. Asesmen formatifnya seperti ini. Asesmen formatifnya yang untuk airbub. Kemudian persiapannya. Ini linknya, ini kalau di-download, ini berarti bisa berfungsi karena biru. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian Nah ini Ini yang kurang apa Bapak Ibu kira-kira? Sumber ya? Sumber, berus. Iya, sumbernya. Tidak ada. Kecuali kalau ini gambarnya Pak Tam sendiri yang mutu nasi gorengnya ya. Boleh seperti ini. Baik. Kita lihat. Seperti ini juga. Ini pakai screenshot sendiri mungkin. Tangkapan layar bersumber dari dokumentasi penulis. Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kasih di bawahnya. Sumber. Hasil tangkapan layar oleh penulis. Iya Bapak Ibu ya. Nah ini. Kalau ini sumbernya, yang ini sumbernya yang teks prosedurnya. Tapi yang ini gambarnya harus ada Bapak Ibu. Ini juga. Tapi ya boleh ini taruh sini. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini. Ini Bapak Ibu teks tiga. Ini infografiknya diambil dari internet mana? Referensi infografik bersumber dari. Benar dari kompas.com. Tapi orang kadang nggak ngelihat Bapak Ibu ya. Harus dikasih keterangan juga. Kemudian. Bahan bacaan. Bahan bacaan guru. Refleksinya ada nggak Bapak Ibu ini? Bentar ya. Nggak ada refleksinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang refleksi. Ini karena tahun kemarin Bapak Ibu. Nah seperti itu ya. Kontributor perangkat ajar. Dari kontributor perangkat ajar kan dia sudah banyak pengalaman. Dia bisa di email Bapak Ibu oleh TNPFM. Mau nggak jadi kuratornya. Kalau dia bersedia maka dia akan jadi kuratornya. Ini spesifikasi Bapak Ibu ya. Jadi kuratornya hanya kalau guru bahasa Indonesia ya kurasi bahasa Indonesia sesuai fasenya. Nggak campur aduk Bapak Ibu ya. Itu terkait dengan siapa yang boleh menelah. Silakan Pak Muklis dilanjut. Pak Muklis. Lempar mungkin Bu Dwi. Jaringannya juga sama kayak saya. Kayak menurutnya Bu. Ini ya Bu Masifah sudah ya tanya Bu. Silakan Bu. Dengan pertanyaan tadi Bu. Menjadi kontributor. Menjadi kontributor ya Bu ya. Dua hari yang lalu. Harus memenuhi tiga topik ya Bu ya. Ya betul. Kemudian bisa nggak misalkan kita belum sampai topik tiga cuma topik dua kurang kayak saya ini. Terus kita membuat perangkat ajar kita simpan di karya saya itu bisa nggak dilirik oleh ini Bu. Apakah boleh melalui itu gitu loh Bu. Karena kalau menunggu kita bersertifikat tiga topik ya maunya kan biar cepat ya. Saya coba-coba untuk kontribut. Ya coba Bu ya. Jadi kemarin saya melihat ini Bu. Ada teman yang kontributor yang bahannya ajarnya sampai ratusan. Coba kalau misalnya Ibu sampai mencapai ratusan mungkin akan dilirik. Tidak mungkin Bu. Tapi ada Bu yang seperti itu baru dia dilirik ya. Ini saya bukannya menakut-nakuti ya. Daripada nunggu sampai ratusan juga membuat setiap hari modul ajar. Terus terutup di bukti karya. Mending mengerjakan satu pelatihan aksi nyata itu. Kalau saya sih. Masuk akal. Karena kemarin saya pernah di karya saya itu ada apa ya. Ada itu dah RPP atau modul. Kemudian coba-coba saya buka. Eh kok ada ini harus ditambai ini ditambai ini ditambai itu. Ada perbaikan. Deskripsi ya Bu ya. Deskripsi tambahnya apa itu di bukti karya biasanya. Karena Ibu waktu mengisi deskripsinya bukti karya tidak lengkap. Kalau deskripsinya itu apa sih Bu? Saya tidak bisa membedakan itu deskripsi untuk karya itu. Ya jadi Bapak Ibu misalnya kalau misalnya membuat RPP gitu. RPP ini dirancang untuk peserta didik berkebutuhan khusus misalnya. Dengan kebutuhan khusus misalnya slow learner. Dengan tujuan pembelajaran ini. Dengan mode pembelajaran ini. Contoh kayak gitu. Deskripsi. Banyak bingung kemarin. Uh coba tak coba-coba. Kemudian kirim lagi itu Bu. Oke. Bu Dwi terima kasih. Saya akan mengikuti saran Ibu aja ya. Mau topik lagi biar bisa ada. Topik dikerjakan sekarang Bu. Nanti paling validasi Juni. Kalau sudah kurang satu topik. Juli sudah bisa jadi kontributor tanggara ajar. Terima kasih lanjut Ibu. Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya. Bersama ke Ibu Budi. Kita ke kolom chat kalau tidak ada. Ini ada pertanyaan berikutnya. Dari Bunda Mutiawati. Assalamualaikum Budi. Peserta didik yang inklusif. Kemungkinan kita dapatkan pada asesmen pertama. Bila ada yang kita dapatkan proses. Ini Bapak Ibu. Ini sama juga saya. Pasti juga akan belajar Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu menetapkan kriteria tersebut. Di kriteria pembelajaran. KKTP. Kriteria tujuan pencapaian pembelajaran. Kalau misalnya anak normal. Itu kita anggap yang paling mahir itu bisa 10. Kalau anak PDBK itu. Kita anggap paling cakep itu. Kalau bisa menyebutkan berapa. Misalnya cuma. Mampuknya 2. Ya sudah sampai 2 itu. Sampai 4. Ya sudah sampai 4 itu. Jangan dibaksa ke yang sampai 10. Berarti standar KKTP-nya diturunkan. Tetapi dalam nilai deskripsi. Nilainya. Sama Bapak Ibu. 80. Tapi di deskripsinya. Nanti di lapor. Pasti akan berbeda. Tetapi kan orang tua pasti melihat nilainya 80. Bukan melihat deskripsi. Kebanyakan orang tua pasti melihatnya itu. Karena kalau deskripsi yang bisa membaca. Paling hanya orang tua yang buru Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Saya itu paling kalau melihat anak saya. Di rapornya. Dari nilai. Lihat deskripsi baru. Ini kok nulis deskripsinya kayak gini. Gurunya gimana sih? Ada kayak gitu. Kalau nulis deskripsi. Tapi kalau orang tua secara awam. Kalau misalnya enggak tahu. Pasti akan lihat angkanya saja. Terus. Oh anak saya 80. Sama kayak anaknya yang itu. Jadi anggapannya. Mereka merasa dihargai. Walaupun anaknya PDBK. Tetapi mendapatkan persamaan. Enggak diskriminasi. Masa yang PDBK dikasih 60. Yang normal 80. Kan itu namanya diskriminasi Bapak Ibu. Itu saja yang untuk inklusi. Kayaknya enggak ada lagi. Tanya dikit boleh enggak Pak? Nah semua. Boleh. Ini waktunya. Ya silahkan berhasil selama. Ya Bu Eva silahkan. Bu Eva dulu. Ibu silahkan selama dulu. Oh ya. Terima kasih Pak. Oh Bu Eva dulu. Oh Bu Eva. Oke oke. Silahkan. Terima kasih Pak Molis. Bunda silahkan selama. Ya terima kasih Pak Molis. Bu Dwi maaf. Untuk menanyakan tentang modul ajar. Apakah harus dicantumkan KTP? Kalau di template tidak ada ya Bu? Tidak ada Bapak Ibu. Kalau KKTP itu nyusun sendiri. Oh jadi enggak? Di buku panduan pembelajaran dan asesmen ada Bapak Ibu. Contohnya rubrik KKTP yang model deskripsi. Model rubrik yang skala. Itu sudah ada. Silahkan dibaca. Di situ link materinya sudah lengkap semua. Maksudnya enggak perlu dicantumkan dalam modul ajar ya? Harus. Harus ada. Tapi di template tidak ada ya Bu Dwi? Di template-nya yang milih saya itu ya? Iya. Ya diberi sendiri kan waktu di asesmennya Bu. Oh begitu. Karena kan asesmennya beda-beda. Kalau yang misalnya Ibu maunya mintanya yang mana? Yang deskripsi atau yang rubrik atau yang skala kan ada sendiri-sendiri. Pilihannya ada di tangan Ibu. Yang untuk apa itu KKTP-nya. Yang pasti tadi contohnya tadi KKTP. KKTP itu diambil dari tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi. Contoh ya. Kalau tujuan pembelajaran itu harus ada ABCD. Audience Behavior Condition Cama Degree. Misalnya kalau di CP-nya itu. Di akhir fase capaian. Peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik dari mahluk hidup misalnya ya. Berarti mengidentifikasi karakteristik itu jadi tujuan pembelajaran. Nah itu nanti ditaruh di dalam KKTP tujuan pembelajarannya itu. Rubriknya bagaimana? Misalnya tadi masih berkembang. Bisa menyebutkan satu sampai tiga ciri mahluk hidup. Berkembang bisa empat sampai lima. Cakap bisa lima sampai tujuh. Mahir tujuh sampai sepuluh. Itu contoh membuat KKTP. Nah itu Bapak Ibu. Lihat rentangannya itu. Dilihat dari materinya Bapak Ibu sendiri. Kalau misalnya tadi teks eksplanasi berarti ciri teks eksplanasi. Kemudian caranya menyusun teks eksplanasi itu ada kan sendiri Bapak Ibu. Kalau yang guru bahasa Indonesia. Kalau tari. Tadi ada konteks ruang dan waktu. Misalnya ruangannya itu bisa blocking sampai segini. Ini nggak bisa blocking. Itu kan tergantung dari materinya Bapak Ibu. Mappelnya. Jadi seperti itu Bu Eva. Jadi bisa disimpan di bagian assessment ya. Iya di assessment. Assessmentnya ada tiga Bapak Ibu ya. Assessment awal. Itu kalau di awal materi. Assessment formatif itu yang penugasan. Penugasan waktu hari itu anak belajar. Bisa diskusi. Bisa presentasi. Bisa lembar kerja permasalahan dan lain sebagainya. Bisa praktek. Itu assessment formatif. Assessment sumatif ketika di akhir Bapak. Itu Bu Eva. Untuk assessment awal berarti tiap TPE anak-anak memiliki kelompok yang berbeda-beda. Idealnya seperti itu ya Bu? Ya bisa. Terus pembagiannya nggak mungkin sama. Karena kemampuan anak di tiap materi pasti akan berbeda-beda. Jadi misalnya Bapak Ibu ya. Ini kayak bicara tentang IPA ya. Bapak II tentang wujud zat. Anak A itu jadi makhluk hidupnya pinter banget. Tapi dia nggak bisa membedakan wujud zat. Seperti itu kan ada seperti itu kan. Nggak semuanya materi semuanya itu dikuasai oleh murid. Jadi makanya perlu assessment awal. Terima kasih Bu Dwi penjelasannya. Ya. Sudah cukup ya. Baik. Baik. Kita ke Bunda Sri Salama silakan. Ya baik Pak Mokris. Terima kasih. Selamat malam Bu Dwi. Ya. Ini saya mau negesin aja. Sekali lagi nih pemahaman saya ya. Untuk yang modul ajar. yang menggunakan diferensiasi konten, proses, assessment. Itu perlu ditegaskan dengan kata-kata lagi nggak Bu? Di dalam modul ajarnya. Apa misalnya tadi misalnya di diferensiasi konten media. Apa cukup ada yang tech, YouTube, atau apa. Itu udah otomatis itu diferensiasi. Atau perlu dikasih keterangan-keterangan lagi Bu. Baik di proses maupun assessment. Terima kasih Bu. Boleh dikasih keterangan Bu. Boleh dikasih keterangan. Misalnya di sumber belajar. Diperjelas gitu ya. Dikasih keterangan misalnya ditebal diferensiasi konten. Disitu misalnya yang visual. Apa gitu. Kemudian yang auditory misalnya. Podcast. Yang kinestetik berarti misalnya infografis. Karena nggak suka baca-baca banyak-banyak. Atau melihat yang banyak-banyak itu ya Bapak Ibu. Ya ya. Jadi seperti itu. Kalau yang diferensiasi proses di langkahnya. Di langkah apa itu. Langkah pembejaran. Bisa. Itu ditekankan juga ya. Khusus untuk. Khusus untuk anak yang kelompok ini. Silahkan. Ini gitu-gitu. Kalau yang di assessment Bu. Kalau yang di assessment formatif terkait produk ya. Hasil produknya. Itu Ibu bisa menyediakan. Misalnya ya. Yang Ibu mampunya tiga. Misalnya membuat video. Infografis. Satunya misalnya. Nulis ece ya. Ini diferensiasi produk. Penilaian. Rubriknya sudah ada. Rubrik untuk video. Misalnya. Misalnya. Kalau yang video itu durasi waktunya. Maksimal tiga menit. Permintanya. Karena misalnya video real pendek. Itu kan. Biasanya seperti itu ya. Bapak Ibu ya. Kalau bikin. Kemudian. Kalau misalnya infografis. Tulisannya. Keterbacaannya jelas. Isinya. Jelas. Tampilannya menarik. Itu kan Bapak Ibu ya. Rubriknya ya. Jadi. Jadi di rubrik aja. Sudah melambangkan diferensiasi. Iya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Dwi. Iya. Bu Sisa Lama. Baik. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Ini Pak Muklis. Apakah P5 harus 125 JP? Tergantung fasenya Bapak Ibu ya. Fasenya. Tiap. Bentar. Bukakan ya. Untuk perkecualian itu yang kelas 12 sama kelas SMA kelas 9. Itu jamnya kan lebih pendek Bapak Ibu. Bentar. Bukakan ya. Baik. Oh ini usulan ini mungkin. Mungkin bagus. Silahkan. Usulannya apa Pak Muklis yang boleh dibaca? Ini kayaknya pelatihan lain ini. Meminta. Mungkin ada praktek langsung nanti. Membuat teknik menganalisis JP, tujuan, dan lain-lain. Bergantung video ini. Bersedia di awal tahun ajaran baru bulan Juni. Ibu Dwi. Ya bentar. Nanti lihat kondisi aja. Bisa di komunikasikan lebih lanjut nanti Pak. Bentar. Ini pelatihan lainnya Pak Yusmin ya. Karena nanti kalau Ibu Bidwi bersedia. Mungkin kita nanti masuk di itu. Di teknisnya langsung bagaimana membuat itu. Analisis dan macam-macam. Nanti kami komunikasi dengan Ibu Dwi. Gitu ya Bunda ini. Baik. Bapak Ibu. Ini sebentar kok nggak kelihatan ya. Sebentar. Materi-modul. Materi penyusunan modul B5 terbaru. Ada. Ini karena ini. Bentar Pak. Carikan. Jadi tiap fase itu beda-beda Bapak Ibu. Saya inginkan bukakan dulu PDF-nya. Nanti dipatuh. Tergantung aktivitasnya Bapak Ibu. Yang penting satu tahun itu kalau di SMP 360. Di proyek satu misalnya kebutuhannya hanya 100. Maka dikompensasikan di yang proyek kedua sama yang ketiga. Supaya JP-nya betul-betul dapat 360. Ini Bapak Ibu ya. Masih baru. 2023. Langsung kita ke sini Bapak Ibu ya. Ke alokasi waktu. Karena tanyanya tadi alokasi waktu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk PAUD. Nah ini. Tidak ada alokasi minimal waktu. Karena nggak ngerti anak-anaknya waktunya ya. Yang penting bermain ini. PAUD. 36 JP. Cuma berapa hari. Kalau di PAUD itu hitungannya berapa JP sehari. Yang guru PAUD siapa Bu? Saya nggak ngerti soalnya PAUD. Sehari itu hitungannya berapa JP kalau PAUD. Itu silakan ya. Mungkin ini cuma waktu seminggu kayaknya selesai ini yang PAUD. Kemudian di kelas 1 sampai kelas 5 itu durasinya pasti lebih panjang dibandingkan dengan kelas 6. Karena kelas 6 itu ada fasenya dia mau ujian-ujian. Jadi pasti apa itu kalau kasih waktunya terputus atau lebih pendek. Ini makanya selisih. Selisih berapa jam ini ya Bapak Ibu ya. Ini dibagi jadi 3 proyek Bapak Ibu. Ini juga dibagi jadi 3 proyek semuanya ini. Kelas 7 dan kelas 8 itu 360. Untuk kelas 9 320. Selisih 40 JP. Kemudian yang untuk SMA ini ya. Ini juga yang untuk SDLP juga beda Bapak Ibu. JP-nya. Nah silakan ini diperhatikan. Jadi alokasi waktu proyeknya. Untuk satu proyek bukan berarti harus 120 JP. Tergantung alur aktivitas dari proyek itu membutuhkan durasi waktu yang berapa lama. Itu tergantung aktivitas rancangannya Bapak Ibu ketika membuat mode proyek. Itu siapa tadi yang tanya? Bu Hindah apa Bu Hindah ya? Pak Hindah ya? Ini. Silakan kalau masih ada yang tanya lagi Bapak Ibu. Itu pun di permintaan beberapa ada yang chat juga tentang itu. Tapi nanti kami komunikasi dengan Bu Di. ATP sama KKTP. Itu rubriknya. Bapak Ibu bisa belajar. Belajar di apa itu? Hasil tesisnya teman-teman S2 Bapak Ibu. Banyak itu. Ya nantilah. Baik. Karena kita sudah masuk di kurang lebih 19 menit ke depan. Teman-teman mungkin konsentrasi di tugas ya. Jadi kami ulangi lagi Bapak Ibu. Tugas kita adalah memilih salah satu antara modul ajar atau modul proyek kelima. Kemudian Bapak Ibu nanti membuatnya. Masukkan ke kantong tugas. Gitu di video ya. Nanti Ibu Dwi nanti akan. Kantong tugasnya itu berupa folder ya Bapak Ibu. Pastikan bisa sharing anyone can view the link. Kalau yang foldernya itu kasih yang anyone with the link. Tapi kalau yang modul ajar. Yang bagian telahnya modul ajarnya itu. Itu yang editor Bapak Ibu. Jadi nanti saya kasih keterangan modul ajarnya layak itu ya Bapak Ibu. Layak atau perlu perbaikan. Jadi untuk yang modul ajar. Yang harus ada modul ajarnya sama rubrik telahannya. Tapi sudah Bapak Ibu isi. Sesuai dengan hasil modul ajarnya. Ini Bapak Ibu belajar mandiri menelah karyanya. Jadi tahulah kemampuannya diri sendiri. Itu sampai mana gitu Bapak Ibu ya. Belajar jadi penelah untuk diri sendiri. Nah nanti di bagian bawah. Kalau saya sebagai editor. Nanti saya akan ngasih penilaiannya itu. Modulnya. Setelah saya cek. Nanti komponen modulnya sudah lengkap. Dan sudah layak seperti itu. Ada sudah layak. Ada sangat layak. Ada yang perlu perbaikan. Itu Bapak Ibu. Kalau di S2 seperti itu. Kalau modul ya. Perlu perbaikan sedikit. Layak. Sama sangat layak. Jadi nanti kriteria saya seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Di polernya itu apa saja? Misalkan di modul ajar. Polernya apa isinya itu? Modul ajar ya modul ajar lengkap. Berarti sampai harus ada KKTP-nya. Harus ada asesmen-nya. Lembar peserta didiknya. Sampai refleksi. Semuanya harus ada. Dalam satu folder ya? Iya. Modul ajarnya itu. Atau disatukan dalam modul PDF atau folder? PDF. Oh satukan saja. Modul ajarnya satu PDF. Seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah memuat mulai dari awal. Sampai asesmen. Sampai lembar kerjanya. Sampai refleksinya itu satu PDF. Terus sebelahnya itu ya ada rubriknya yang sudah Ibu tandai. Seperti contoh. Ada contohnya ya rubrik yang sudah diisi. Itu ada kan. Iya tidak. Iya tidak. Itu ya. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Baik. Ini ada yang resen. Ibu Pupu silahkan. Ibu Pupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budi mau tanya. Jadi ya kalau tugasnya misalnya saya mengerjakannya modul ajar. Maka yang dalam bentuk PDF-nya adalah modul ajarnya. Kemudian itu di linknya itu can view. Tapi kalau yang untuk pelahnya editor. Iya editor. Biar saya bisa ngasih keterangan ini modul ajarnya milik Ibu. Perlu perbaikan di mana sudah layak ataukah sangat layak gitu Bapak Ibu ya. Terus untuk yang untuk telahnya berarti itu aja ya dokumen aja ininya bu. File-nya. Dokumen PDF aja. PDF. PDF aja nggak apa-apa. Iya PDF biar nggak dikopas orang lain. Oh iya ya ya. Yaudah ya. Oke deh ya. Makasih banyak. Saya terus terang. Kemarin-kemarin masih bingung. Modul ajar sama modul pembelajaran. Kemudian modul P5 baru Pak Amari. Sampai assessment KKTP. Sampai refleksi. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih saya. Makasih banyak. Mesti bisa bertanya Kak. Boleh-boleh. Ada yang mau tanya Pak. Artinya boleh Kak Bun. Saya misalnya saya bikin dulu. Oh silahkan. Siapa yang siapa? Oh Bu Asmiah. Silahkan Bu Asmiah. Artinya saya bikin dulu. Setelah itu ke Bunda Ringan. Bu Asmiah dulu. Pribadi dulu. Setelah itu. Belum nanti ada ini. Baru saya kasih masuk di kantor tugas. Kan ini masih belajar. Ya nggak apa-apa. Kalau Ibu bilang perbaiknya seperbaiknya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebelum kasih masuk di kantor tugas. Boleh. Kalau yang itu berarti bentuk dokumen aja Bu ya. Bentuk dokumen ya. Bentuk dokumen nanti kan bisa diedit-edit. Kalau PDF nanti ruwet. Ya nanti saya kirim di Ibu P5 apa saja. Mohon maaf. P5 itu pakai bahasa di sini. Ibu punya itu pribadi. Saya kirim ke Ibu dulu. Setelah itu kalau misalnya Ibu bilang sudah baik baru. Kalau saya perbaiknya masih perbaik. Mesti ada waktu. Iya. Silahkan. Saya belajar Bu. Terus setelah saya mesti belajar. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya Bu. Selamat baik. Semangat ya. Iya. Membuatnya. Baik. Ibu Rina mau bertanya? Ibu Rina. Ada respiration ya? Bisa enggak Bapak Ibu. Apa itu. Apa itu. Nelingkan apa itu. Anyone can view sama editor. Kalau enggak bisa saya ajari. Daripada nanti saya yang. Oh iya. Iya. Betul-betul. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tugasnya itu. Anyone dan bisa editor. Supaya Ibu D bisa langsung memberikan komentar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Betul. Nanti Ibu ini contoh kasih satu kali coba. Iya. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Diperhatikan Bapak Ibu. Ini ada contoh modul ajar. Ini foldernya ibaratnya ya. Kasih nama Bapak Ibu ya. Nama peserta. Nama pesertanya Bapak Ibu aja ada. Itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya Hasmiah dari TK Mana atau Paut Mana. Itu ya. Langsung. Kemudian nanti ini Bapak Ibu yang share. Itu ya di klik. Iya. Nah ini ya. Kelihatan nggak? Saya pakai presentasi. Share screen aja ini. Nggak kelihatan nanti. Bentar ya. Entire screen. Ya saya juga tidak tahu. Kelihatan nggak Pak Mukulis? Kelihatan bukan. Bentar saya presentasi entire screen aja. Ini. Daripada nanti bingung. Ini ya Bapak Ibu. Kelihatan ya. Ini. Kelihatan. Aksesnya itu diganti. Misalnya kalau masih restricted itu berarti nggak boleh dilihat. Kalau yang kementerian SMP berarti yang bisa ngelihat hanya guru SMP saja. Ya Bapak Ibu. Yang paut SMP nggak bisa lihat. Tapi kalau anyone with the link itu bisa dilihat semuanya. Kemudian itu untuk yang setnya. Permissionnya bagaimana Bapak Ibu? Permissionnya sebagai viewer. Nah ini viewer. Nah ini viewer. Nah ini kebetulan harusnya anyone with the link ini ya. Ini anyone with the link. Kemudian sebagai viewer. Kalau sudah itu berarti ini yang nanti di copy. Dikasih ke pantung tugas. Sama juga untuk yang model proyek. Kemudian kalau sudah. Yang untuk rubrik telahnya itu ya di dalamnya. Itu dikasih ini keterangan. Share-nya. Share-nya itu diganti sebagai. Ini. Jangan sebagai viewer. Tapi sebagai editor. Ya editor. Editor ya Bapak Ibu ya. Editor. Editor. Nanti biar saya bisa apa itu ngecek. Terus ngasih masukkan modulnya layak atau belum. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Supaya nanti saya nggak. Istilahnya ini. Ini saya nggak bisa buka. Nggak bisa buka aksesnya. Itu mesti nanti. akan menyulitkan Bapak Ibu lagi. Kalau bekerja. Itu saja Bapak Ibu. Baik. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Diulangi lagi. Lihat rekaman. Kalau sudah tidak ada. Nanti Bapak Ibu yang ini. Bisa diulang-ulang rekaman. Besok pagi kami bagikan rekaman. Baik Budi. Kita closing statement dulu. Sebelum kita mulai. Bapak Ibu. Kita bersemangat ya. Bersemangat untuk belajar bersama. Saya pun belajar banyak hari ini. Bersama Bapak Ibu ya. Dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Dan masukan dari Bapak Ibu. Itu semakin juga memperkaya saya. Dan juga. Saya juga. Ini kalau misalnya ada kekurangan. Ya mohon dikomentari Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bersemangat untuk apa itu bertransformasi. Dengan cara membuat modul ajar dan perangkat ajar yang secara mandiri. Itu adalah langkah yang luar biasa. Bapak Ibu ya. Nah jadi. Pertahankan semangat belajar itu. Tularkan kepada anak didik kita. Terima kasih Pak Muklis. Baik. 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 Baik Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah masuk di hari terakhir. Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pengisian kanton tugas. Dan diskusi di WA Group. Jangan lupa Bapak Ibu. Besok insya Allah kami mulai membagikan kanton grup. Ingat Bapak Ibu setelahnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dwi. Kami tegaskan lagi bahwa. Dibagikan itu untuk semua orang. Kemudian nanti Ibu Dwi diberi akses sebagai editor. Supaya Ibu Dwi bisa memberikan komentar Ibu Dwi ya. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan malam ini menjadi berkah bagi kita semua. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Semoga kita semua sukses selalu. Demikian. Terima kasih semuanya. Kami dari Panitia juga mohon maaf jika ada kiranya hal-hal yang tidak berkenang. Babilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.